Pedang Bengis Sutra Merah Jilid 16. Begitu masuk ke dalam ada satu ruangan utama dan satu ruangan lain di dalam. Tusing Sien langsung masuk ke ruangan dalam. Pui Chie juga mengikutinya. Begitu masuk dalam hatinya timbul perasaan ngeri, di dalam ruangan penuh dengan sarang laba-laba. Ada juga beberapa buah peti mati yang terbuat dari kayu putih, entah titipan atau menunggu untuk dikubur tidak ada yang tahu. Dengan dingin Tusing Sien berkata, peti mati ini semua kosong, sumbangan dari orang baik hati yang disimpan khusus untuk mengubur mayat-mayat yang tidak ada keluarganya. Sekarang, kau buka peti kedua di sebelah kanan. Ceritanya memang begitu, tapi orang tetap merasa tidak nyaman melihatnya. Pui Chie tidak mau banyak bertanya, dia menurut saja pergi membuka tutup peti, yang hanya diletakkan begitu saja tutupnya sedikit pun tidak susah untuk dibuka. Begitu melihat Pui Chie mundur tiga langkah sambil memekik dengan keras, kenapa seorang nenek tua? Tusing Sien terkejut, dengan suara gemetar dia bertanya, apakah tamu yang berbaring dalam peti itu adalah seorang nenek tua, nenek tua? Tidak mungkin, coba kau lihat lagi yang jelas. Jelas sekali, sedikit pun tak salah Tusing Sien sekali loncat sampai di sisi peti itu, begitu melihat dia tersentak. Pui Chie dengan aneh bertanya, Ciam Pua, bagaimana ini? Tusing Sien dengan gemas berkata, kenapa bisa jadi seorang nenek tua? Kemana orangnya? Pui Chie dengan bingung bertanya, orangnya. Memang tadinya siapa di situ? Tusing Sien berkata, orang muda bertopeng berbaju putih, mengaku dirinya Pui Chie. Pui Chie terkaget, spontan berkata, mungkin dia Bota Suseng. Tusing Sien tidak pikir lagi langsung menjawab, bukan dia. Bukankah Bota Suseng pergi ke Tian Cheng Tong mencari obat untuk Yifa Yau Chi, jika dihitung waktunya tidak mungkin begitu cepat kembali. Pui Chie tidak dipikir lagi langsung berkata. Begitu dengar Tusing Sien menjawab dia merasa aneh, bukankah mereka sama sekali belum pernah bertemu, dengan meta membelalak dia bertanya, apakah Ciam Pua juga kenal dengan Bota Suseng? Tusing Sien terdiam sebentar berkata, pernah bertemu siapa yang ditangkap Ciam Pua dalam peti mati itu? Dia mengaku sebagai Pui Chie. Karena ini urusan yang aneh, maka aku sudah menangkapnya dan mencarimu untuk menjernihkan kebenarannya. Kenapa disebut urusan aneh dia membawa barang bukti, barang bukti? Ya, kau lihat sendiri sambil mengambil sesuatu dalam bajunya, lalu diberikan kepada Pui Chie. Pui Chie menerima barang itu dan diletakkan di dalam telapak tangannya, begitu dilihat dia menjadi kaget luar biasa. Seperti pembuluh darahnya membuka, terharus sampai gemetaran. Tusing Sien bertanya, bagaimana? Bab 21. Mencari musuh mengejar pembunuh. Barang bukti itu ternyata papan agung bok yang mui. Pui Chie terharus sampai tak bisa berkata-kata. Lama sekali baru berkata, ini siasat Sien Kiyampang Cufei Chen. Tusing Sien macu bersinar-sinar, dari mana kelihatannya? Pui Chie berkata, waktu itu ampua menyamar menjadi si baju ungu, menyelinap masuk ke markas Sien Kiyampang tapi ketahuan dan ditangkap, papan nama ini digeledah Fei Chen dan dirampas. Jadi ini tentu siasat Fei Chen, melihat gelagatnya, pasti ada maksudnya. Tusing Sien menghentakaan kaki berkata, aku sangat bodoh. Orang tua dibohongi anak-anak yang mengaku adik seperguruanku. Pui Chie menggertak giginya berkata, wampuan mengerti Fei Chen ingin membuat lagi seorang anak didik bulim Cechun agar orang-orang di persilatan menjadi bingung, dia ingin mengganti posisiku. Agar di kemudian hari bila dia muncul dengan wajah asli tidak menjadi masalah. Dengan marah Tusing Sien berkata, siasat jahat dan kejam. Meta Pui Chie memandang kepeti mati dan berkata, kenapa bisa menjadi nenek tua? Tusing Sien mendekat kepeti mati itu setelah diteliti lalu memekik, ini Tuan Yeo pengurus rumah tanggali. Seperti dipentung, badan Pui Chie jadi gontai. Tangannya memegang peti mati. Betul, ternyata betul Tuan Yeo. Tangannya sudah keras dan dingin, kemarahannya seperti mau meledakan dadanya. Tulo Cai baru dibunuh Tikuang Beng. Tuto An Yeo juga bernasib sama. Tian tidak adil. Tuto An Yeo berjanji mau menjagakan rumah keluar gali. Kenapa sekarang bisa terbunuh di sini? Orang yang menyamar sebagai Pui Chie sudah tertangkap sekarang kenapa masih bisa kabur? Tusing Sien yang cerdik dan banyak akal. Sekarang menjadi bengong, dengan meta penuh air berkata, aku telah salah bertindak. Seharusnya yang menyamar ditindak langsung saja. Pui Chie dengan gemetar berkata, kenapa Tuto An Yeo bisa celaka di sini? Heran. Langit sudah terang, tapi hati Pui Chie tetap gelap gulita. Tusing Sien dengan suara terbatuk berkata, kita kubur dulu yang sudah meninggal, nanti baru mencari tahu apa sebenarnya terjadi. Pui Chie dengan gereget berkata, tidak salah lagi. Ini pasti perbuatan si Kiampang. Tiampu apakah baru-baru ini pernah ke rumah keluarga Li di Siangjang? Tusing Sien menggelengkan kepala berkata, tidak, kenapa? Lalu Pui Chie menceritakan soal Tu Lo Chai yang datang ke rumah Li dan meninggal itu. Tusing Sien berpikir dan berkata, pantas Tuto An Yeo ingin membalas dendam suaminya, dan meninggalkan rumah keluarga Li, hanya sayang dia bernasib sial. Tapi siapakah yang membunuh dan yang menolong orang yang berada di dalam peti? Pui Chie berkata, Tiampu kapan menangkap orang yang menyamar wampu itu kemarin sore? Kalau waktu itu diinterogasi dulu. Celakanya karena papan nama hitam ini, aku sampai percaya dia adalah adik seperguruanmu. Hai, siapa yang sangka, tempat yang seram begini bisa ada orang. Mendapatkan kembali papan namanya, adalah hasil besar luar dugaan Pui Chie. Tapi semuanya kemudian terhapus oleh dendam terbunuhnya Tuto An Yeo. Ti Kuang Beng membunuh Tu Lo Tai. Motifnya belum jelas, Tu Lo Tai terakhir sebelum mati berkata, yang paling jahat adalah hati wanita. Perkataan ini tidak ada ujung ada pangkalnya juga merupakan sebuah teka teki. Tu Lo Tai adalah. Kakak seperguruan kecoing-kecoing dan Fe I Chen ada ganjelan karena merebut istri. Ini dan itu semua berkaitan dengan Fe I Chen. Tapi Ti Kuang Beng gam dia membunuh orang sendiri bagaimana ceritanya? Dua orang itu bekerja sama, di belakang klenteng menggali dan menguburkan Tuto An Yeo dengan alat yang ada. Sesudah selesai hari sudah tampak sore. Pui Chie memikir ulang semua kejadian, lalu berkata, Ciam Pua, menurut pandangan Wampua mereka setelah berbuat begini tentu akan datang lagi melihat hasilnya. Ciam Pua pergilah ke dekat-dekat sini dengan meninggalkan jejak, Wampua mengintip di sini. Mudah-mudahan ada titik terang. Tu Sing Sien mengangguk dan berkata, ini ide yang cukup bagus, biarlah, aku segera pergi. Sesudah Tu Sing Sien berkata, dia langsung berjalan pergi. Pui Chie kembali lagi ke dalam klenteng menyembunyikan diri di ruangan besar menunggu sesuatu yang belum pasti. Di luar dan di dalam sunyi senyap. Pui Chie dengan sabar menunggu, pikiran melayang. Dia terpikir lagi Ye Fa Yao Chi, Li Se Kian, dan yang sudah merubah marga aslinya Li Qi Hang. Satu persatu dipikirnya, semakin dipikir semakin bertambah kusut hatinya. Dia tidak tahu harus bagaimana menghadapi tiga wanita yang berbeda keinginan ini. Matahari masih menyorot sehingga berkurang rasa serem dalam klenteng itu. Waktu terasa panjang, perutnya mulai terasa lapar. Pui Chie sudah merasa tidak tahan. Tiba-tiba dia melihat bayangan orang sekelebat lewat. Bayangannya tersorot matahari terlihat di dinding klenteng, hati mendadak bergetar. Dia tahu sudah ada orang datang, dia segera mendekat ke jenela dari lubang yang kertasnya sobek dia melihat keluar. Begitu melihat darah seperti mendidih, nafs untuk membunuh bergelora. Yang muncul ternyata pengurus utama Shin Kiam Pangkui Siu Chai Tikuang Beng. Dia sedang berdiri di luar pintu ruangan dalam, mukanya penuh perasaan aneh. Hanya Tikuang Beng seorang? Alangkah baiknya kalau Feichen juga muncul. Belum habis berpikir terlihat satu orang kampung berlari-lari masuk ke dalam klenteng seraya bersoja pada Tikuang Beng. Tikuang Beng lalu berkata, hamba Ye Iping Nam memberi hormat kepada pengurus utama. Tikuang Beng menggoyangkan tangannya berkata, tidak usah memberi hormat. Kau penanggung jawab daerah ini? Ya. Kemana peti matinya dikubur orang siapa? Pui Chie dan seorang tua yang kurus, Tikuang Beng terkejut. Dengan suara gemetar berkata, Pui Chie sudah kesini ya. Mana orangnya mungkin sudah pergi mungkin, apa artinya? Maafkan pengurus utama, hamba Ceroboh, hamba hanya melihat yang tua pergi. Sudah ada setengah hari tidak ada perubahan apa-apa. Mungkin Pui Chie pergi ke arah yang lain. Tidak usah ditanya, orang kampung tadi adalah Matu Matu Shin Kiampang. Tak disangka pihak lawan masih belum mau melepaskan pengawasan terhadap daerah ini. Pui Chie sekali meluncur sudah muncul di luar ruangan utama. Tikuang Beng dan Matu Matu itu sama-sama memekik, Pui Chie. Pui Chie mendekat kehadapannya kira-kira tiga meteran. Dengan sikap amat dingin berkata, orang yang bermargati, selamat bertemu lagi. Matu Matu yang bernama Ye Iping Nam itu merasa takut sekali dan mundur terus sampai punggungnya menempel ke pintu ruangan. Tikuang Beng berusaha tenang dan berkata, ha, 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 kebetulan sekali. Matu Matu tadi tiba-tiba meluncurkan tubuhnya. Pui Chie siap-siap mau menghalangi. A'a berbarengan dengan pekihkan itu. Matu Matu yang tadi mau kabur sudah roboh di halaman, yang melakukan adalah Tikuang Beng sadis sekali. Orang itu belum sempat bersuara sudah putus napas. Pui Chie tercengang sekali, dia memandang Tikuang Beng tidak berkata apa-apa. Ini adalah ketiga kalinya Tikuang Beng membunuh orang sendiri. Kenapa? Tikuang Beng melihat lagi mayat itu dengan santai berkata, ada petunjuk apa? Pui Chie berusaha menenangkan diri baru berkata, mengapa harus membunuhnya? Tikuang Beng berkata, biar kita lebih leluasa bicara. Pui Chie diam-diam merasa ngeri sendiri. Panjangnya pikiran, jahatnya perbuatan. Kejinya hati susah dicari tandingannya. Dia spontan berkata, Anda tidak satu kali saja menghabisi orang sendiri. Apa maksud sebenarnya? Tikuang Beng dengan sikap dingin berkata, demi keselamatan diri sendiri kadang-kadang tidak boleh terlalu baik. Aku tidak mengerti. Kau tidak perlu menegerti. Kalau perbuatan Anda diketahui oleh orang satu perkumpulan. Itu urusanku. Pui Chie menghela nafas, dia merasa kesal. Dengan suara rendah berkata, baiklah, kita bicarakan yang penting saja. Kita selesaikan satu persatu, kau membunuh orang tua yang bernama Tuyi Hi, Tulo Atai. Tikuang Beng dengan lantang menjawab, ya apa sebabnya? Sebabnya tak perlu tahu, aku menjalankan perintah atasan membasmi pengkhianat. Betul sekali. Pui Chie juga merasa kaget, tidak disangka Tulo Atai juga orang Shin Kiampang. Apa betul yang dikatakannya perbuatan Tikuang Beng yang mengkhianati? Dia malah dikatakan menjalankan peraturan perkumpulan. Dia sebenarnya orang yang bagaimana? Lalu dengan kecut dia bertanya lagi, persoalan ini sementara ditunda dulu. Kalau Tuto Anio yang ditaruh dalam peti mati itu siapa yang membunuhnya? Tikuang Beng menjawab, itu bukan perbuatan aku. Aku tak bersedia untuk menjawab. Meta Pui Chie bersinar bertanya, lalu perbuatan siapa? Tidak tahu. Aku tidak ada di tempat waktu pembunuhan terjadi. Benar. Benar. Bagus. Aku tanya lagi padamu siapa yang membawa papan nama hitam untuk mengaku seperguruanku? Orang kepercayaan Pangcu apa maksud mereka harus tanya Pangcu pribadi? Siapa yang menolong anak itu? Tidak ditolong, masih ada Disney tapi sudah tidak bisa bicara, di mana? Di dalam peti mati dalam ruangan. Pui Chie kaget, dengan mengigit bibirnya, dia mencabut Pak Kiam dengan keras berkata, buka petinya. Buktikan. Tikuang Beng mengangkat bahunya, membalik badannya menuju ruangan dalam, membuka tutup peti. Pui Chie mengikuti teus di belakang. Begitu dilihat memang terbaring. Seorang penuda umur 20-an. Berbaju putih. Tikuang Beng berkata betul kan? Siapa yang membunuhnya? Orang-orang pengawas, sebab dia gagal menjalankan tugas. Kejam benar, orang sendiri pun tak ada pengecualian. Aku tanya. Lagi yang terakhir kalinya, dulu di Lohau Uji ada 5 orang tua dan 3 anak muda yang dibunuh menggunakan namaku. Siapa yang berbuat? Bukati Kuang Beng berubah, tapi segera kembali lagi jadi dingin, dia menggelengkan kepala berkata, Aku sama sekali tidak tahu tentang urusan ini. Saat ini muncul sebuah suara yang keras, Kui Siu Chai, bagus benar kau membantahnya. Tapi sayang bagaimanapun rapinya perbuatanmu, tetap ada metu-metu yang mengetahui perbuatanmu. Suaranya yang sudah tak asing. Pui Chie sangat terharu. Dia segera teringat orang tua yang hanya terdengar suaranya tapi orangnya tak pernah muncul, tak disangka dia muncul di sini saat ini. Muka Tikuang Beng berubah, dengan suara gemetar bertanya, Siapa? Orang tua itu berkata, kau belum pantas bertanya aku siapa. Dua orang tua keluarga tu dan anak dalam peti mati semuanya dibunuh olahmu, kau jangan menyangkal. Badan Tikuang Beng bergerak. Pui Chie mengangkat Pak Kiam, memekik keras, jangan harap lolos. Tikuang Beng sekarang mundur ke sebelah dinding, bagaimanapun kejamnya dia, sekarang dia juga merasa panik. Gemas sekali Pui Chie berkata, Tikuang Beng, hayo katakan yang sebenarnya. Tikuang Beng yang licin, memekik keras, kalau berani keluarlah untuk berhadapan menyerang orang dari belakang bukan ciri seorang jagoan. Orang itu berkata, Kui Siu Chie, apa perlu aku ceritakan semuanya? Suaranya terasa sangat jauh tidak tahu datang dari arah mana. Tikuang Beng dengan gemas berkata, ceritakanlah. Suara itu tertawa, ha, ha, ha. Orang itu lalu berkata, dengarkan baik-baik, anak itu menerima tugas menyamar sebagai penerus bulim Che Chun dan sengaja memperlihatkan barang bukti bok yang mui, dan mengaku dirinya adik seperguruan Pui Chie. Kau secara diam-diam telah mengaturnya, tapi dia gagal dan tertangkap di bawah ke kelenteng Kuan Imbyo ini. Kebetulan kau juga mengikuti Tuto Anio yang datang mau membalas dendam atas kematian suaminya, kau kemudian membunuh Tuto Anio juga. Sayang nenek tuh beburu mati. Aku tak keburu untuk menolongnya. Tikuang Beng berkata, omong kosong. Suara orang tua itu terus berkata, apa maksudmu yang sebenarnya? Setelah menotokna dimatinya lalu menukar mayatnya. Kau tidak menyangkal kenyataan ini kan? Pui Chie melayangkan pakiamnya dengan nafsu membunuh yang bergelora berkata, hai orang yang bermargati, cepat katakan yang sebenarnya atau aku tidak seji lagi padamu. Kulit muka Tikuang Beng mengkerut, dengan keras berkata, Pui Chie, jangan lupa budiku, kalau bukan aku yang diam-diam menolongmu apa kau masih bisa hidup sampai sekarang? Pui Chie terdiam, apa yang dikatakan Tikuang Beng memang kenyataan. Pertama, saat Pui Chie tiba-tiba ditotok Yifayao Chie dan tidak keburu dibuka tatakannya dan tertangkap. Dia telah membunuh seorang ketua cabang menolongnya lolos, kedua kali. Dia sengaja tidak membantu Tong Tih Chiu mengeroyok dirinya, apa sebabnya tidak diketahui, tapi tak bisa disangkal. Berpikir begitu dia spontan berkata, aku tidak menyangkal, tapi apa tujuanmu berbuat begitu? Tikuang Beng melihat hati Pui Chie sudah goyah, dengan suara rendah dia berkata, kau tak perlu tahu apa maksudku, tapi budi baikku menolongmu itu kenyataan. Suara orang tua berkata, niat serigala sulit ditebak, Pui Chie, kau harus tegas jangan seperti perempuan. Ada orang datang. Hati Pui Chie tersentak, dia melihat keluar, beberapa orang melompat ke dalam kelenteng. Yang pertama baju indah bertopeng. Ternyata dialah orang yang dicari-cari selama ini, Shin Kiam Pang Chu Fe Ichen. Di belakangnya ada tujuh atau delapan orang tua muda jagoan tangguh yang mengikutinya. Mendadak Pui Chie merasa pembuluh darahnya membesar, kebenciannya naik sampai ubun-ubun. Fang. Tikuang Beng sudah menerobos jendela belakang dan melayang pergi. Sekarang Pui Chie tidak peduli lagi dengan Tikuang Beng, dengan membawa Pak Kiam dia keluar ruangan. Pui Chie anak buah pengikut Fe Ichen berseru. Fe Ichen menengadah ketawa terbahak-bahak. Pembuluh darah di sekujur tubuh Pui Chie seperti mau pecah. Mukanya yang tampan menjadi kebiru-biruan, tubuhnya karena mendongkol menjadi gemetaran. Hari akhir seng jagoan. Fe Ichen sudah berhenti ketawa dan berkata, Pui Chie, hari ini semua urusan harus dibereskan. Sepasang mata Pui Chie menjadi merah. Dengan gemes sekali dia berkata, Fe Ichen, Chow Wisu memberkati. Hari ini adalah hari terakhirmu. Para pengikut yang tangguh-tangguh segera berpencar dan berjaga-jaga, di atas wuung rumah, di atas pagar tembok, tiba-tiba bermunculan orang-orang yang banyak sekali, seluruh kelenteng sudah dikepungnya. Pui Chie sama sekali tidak peduli dengan keadaan sekitarnya, tujuannya adalah Fe Ichen. Tik Wang Beng juga sudah kembali masuk dari pintu kelenteng, berkumpul dengan para pengawal yang tangguh. Pui Chien dengan sinis berkata, Pui Chie, kau berani kurang ajar pada orang yang lebih tua? Meta Pui Chie menyorot dan berkata, kurang ajar pada yang lebih tua? Ha, ha, ha. Dia tidak tahan menjadi tertawa. Fe Ichen memekik keras, berhenti. Apanya yang lucu? Pui Chie berhenti tertawa dengan gemas berkata, menggelikan sekali, kata-kata ini bisa keluar dari mulut orang membunuh guru sendiri. Fe Ichen berkata lagi, Pui Chie, kau sudah dipengaruhi oleh guru keparat itu, sehingga percaya saja kata-kata putih menjadi hitam. Betul menjadi salah. Dialah yang membunuh guru. Pui Chie marah sampai mukanya yang tampan jadi membiru, dia memekik dengan keras, Fe Ichen, kau orang yang tidak berperi kemanusiaan, kau bukan orang. Kau binatang. Fe Ichen menjadi marah juga menggertak, aku sebagai seserpuhmu, aku berhak menghukumu karena bersikap kurang ajar. Fe Ichen dengan senaknya balik-balikan salah dan benar membuat Pui Chie gemes luar biasa. Dia yunkan pakiamnya dengan keras berkata, Fe Ichen, aku hendak memakai darahmu untuk mencuci dosamu yang sudah setinggi gunung. Fe Ichen dengan sikap dingin berkata, tunggu dulu dia lalu mencari Tikuang Beng dan berkata, pengurus utama. Tikuang Beng dengan membungkukan badan berkata, hamba di sini. Fe Ichen berkata, mengapa utusan khususku belum muncul? Pui Chie merasa aneh. Utusan khusus? Siapa gerangan? Tikuang Beng melirik kepada Pui Chie, lalu baru dengan nada sengit berkata, lapor Pang Chu, utusan khusus sudah mati terbunuh, mayatnya ada di dalam peti mati, di ruangan dalam. Pui Chie mengerti, yang dimaksud utusan khusus adalah anak yang menyamar sebagai adik seperguruannya, tampaknya Fe Ichen belum tahu anak itu telah dibunuh Tikuang Beng. Pui Chie sangat kaget dan memekik, mati, perbuatan siapa Tikuang Beng berkata, Pui Chie. Meta Pui Chie terbelalak bersinar-sinar penuh emosi melotot kepada Tikuang Beng. Dia betul-betul tidak mengerti orang yang kejam ini, sebenarnya apa yang dikehendak? Sudah berbuat jahat malah terang-terangan menuding di depan orangnya, berkata bohong sedikit pun tidak malu. Fe Ichen memandang mayat metu-metu yang tergeletak di tanah berkata, apakah ini juga perbuatannya? Tikuang Beng berkata, ya mati Fe Ichen dengan kejam berkata, kau sendiri tidak cebera. Ternyata Pang Chu Shin Kiam Pang ini jalan pikirannya sangat teliti. Tikuang Beng membungkukan badan berkata, tadi hamba sedang menghadapinya, untung Pang Chu cepat datang. Pui Chie mendehem, dia malas membongkar kebohongannya. Fe Ichen mencabut pedang panjangnya, dan berseru, serang. Tikuang Beng bersama sembilan orang jagoan tangguh maju, masing-masing mengeluarkan senjata, mengambil posisi untuk menyerang bersama. Nafsu membunuh Pui Chie sudah penuh sekali. Mengambil pengalaman inak telah lama dia tidak mau berada di posisi bertahan, dia harus bergerak cepat kalau tidak ada akan didahulu orang. Hati berpikir mulut bersuara. Pak Yamnya langsung menyerang Fe Ichen. Terdengar suara besi beradu, kedua belah pihak masing-masing terdorong mundur satu langkah. Tiba-tiba Pui Chie sadar ada sesuatu yang tidak beres, dia melihat posisi kesembilan jagoan yang mengurung berdiri dengan teratur, mereka telah menyusun barisan pedang. Semua tidak memberikan dia banyak berpikir. Fe Ichen kembali sudah menggerakkan pedang menyerang. Fe Ichen pernah menyandang gelar pedang nomor satu. Tentu saja ilmu pedangnya tidak sembarangan. Gerakan pedangnya begitu dimainkan seperti air sungai besar bergulung-gulung. Sangat menakutkan arahnya sukar diduga. Pak Yamnya Pui Chie juga beda dengan aliran biasa, memang hanya satu jurus tapi perubahannya banyak sekali. Dua orang ahli pedang yang luar biasa, mulai melakukan pertarungan hidup dan mati. Yang satu menjalankan tugas amanah perguruan untuk menertibkan anggotanya yang menyeleweng, yang satu lagi ingin mencabut dur yang menusuk, pedang bergerak ganas, tiap pukulan mendebarkan. Setiap gaya menakutkan. Dua belah pihak hanya berambisi menang. Barisan pedang belum bergerak, sepertinya sedang menunggu kesempatan. Suasana keras dan mengerikan angin berlapis-lapis muncul. Mengikat kencang hati semua orang yang berada di situ. Pui Chie tahu ini adalah pertarungan yang menentukan hidup dan mati, musuh banyak aku sendiri, maka harus hati-hati menghadapinya, menunggu kesempatan menggunakan jurus aneh baru bisa meraih kemenangan. Setelah 30 jurus berlalu, Pui Chie mulai tidak sabar karena tenaganya terus terkuras, akibatnya tentu akan fatal. Karena ini bukan pergumulan satu lawan satu, gerakan pedang Pui Chie sangat cermat dan tajam, sementara belum ada kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Barisan pedang sudah dibentukan, tapi belum juga digerakkan. Pui Chie dengan kedudukannya yang tinggi dan bernama besar. Di bawah sorotan mati banyak orang bagaimanapun juga harus menjaga gengsi dirinya, sebelum keadaan terlalu mendesak, dia takkan menggunakan barisan pedangnya. Ilmu silat kedua orang ini seimbang. Pui Chie, kalah karena pihak lawan unggul dalam jumlah, jika kedua belah pihak tenaganya sudah terkuras habis, Fui Chen pasti akan memerintah anak buahnya untuk menyerang bersama-sama. Sebentar saja sepuluh jurus berlalu lagi. Pui Chie merasa semua ini tidak boleh ditunda lagi. Kondisinya tambah tidak menguntungkan seiring dengan waktu yang berjalan. Dia merubah jurusnya, dengan sekuat tenaga dia mengeluarkan jurus yang menentukan. Keadaan yang mengerikan segera muncul, seperti bara api dibolak-balik dan diaduk-aduk sinar pedang menyorot kemana-mana. Terdengar suara pedang beradu terus-menerus dan sambung-menyambung. Dalam satu serangan pedang kedua belah pedang sudah bentrok puluhan kali. Sekarang mulai masuk jurus kedua. Orang-orang yang menonton di lapangan bernafas pun terasa sulit. Menyambung lagi ke jurus ketiga. Orang melihat sinar pedang seperti mau putus, tiba-tiba muncul teriakan keras. Penutup muka Fui Chen Robek dan tersingkap. Orangnya terdorong ke belakang keluar dari barisan pedang. Pui Chie sedikit pun tidak mempunyai waktu untuk menarik nefas. Segera setelah Fui Chen mundur, barisan pedang pun mulai bergerak. Sinar pedang yang menakjubkan terbang berseliuran. Kerjasamanya begitu kompak, maju mundur cepat lambat, seperti biji bunga kapas berterbangan ditiup angin kencang. Pui Chie mengayunkan satu sabetan, ditahan oleh tiga buah pedang, pedang-pedang lawan yang lain menyerang dari posisi yang berbeda. Posisi yang mungkin diserang semua diserang, sebentar saja posisi Pui Chie menjadi gawat. Barisan pedang mengutamakan kekompakan isi atau kosong, saling mengisi saling bertahan, sembilan orang itu bisa menggerakkan pedang dengan otomatis. Pui Chie sedikit pun tidak boleh lengah. Kalau tidak dia bisa cedera atau mati. Barisan pedang yang terdiri dari Tikuang Beng dan kawan-kawannya sangat tangguh, kehebatannya sudah tak perlu diragukan lagi.